Halo semua, kembali lagi di channel kita Mas Nur Tutorial. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial atau cara membuat thumbnail video YouTube di Pixad. Baiklah semua, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama download aplikasi Pixad di Playstore. Setelah aplikasinya kamu install, bukalah aplikasi Pixad. Kemudian klik tambah project. Di kolom pencarian ketiklah thumbnail. Dan pilih salah satu gambar dengan ukuran 16 banding 9. Dan langkah selanjutnya menambah lapisan foto, maka klik di menu foto. Kemudian cari dan pilih salah satu foto yang akan kamu tambahkan ke thumbnail, dan klik tambahkan. Untuk memotong foto, klik di menu potong, dan sesuaikan foto kamu, dan klik centang. Untuk menghilangkan gambar latar foto, klik di menu hapus latar, dan klik hapus latar belakang. Untuk menghapus latar belakang pastikan perangkat kamu terhubung internet, kemudian sesuaikan letak foto kamu di thumbnail. Selanjutnya tambahkan bayangan foto, klik di menu bayangan, sesuaikanlah bayangan foto sesuai keinginan kamu, dan kalau sudah klik tanda centang. Selanjutnya menambahkan teks pada thumbnail, klik pada menu teks. Ketiklah inti daripada video kamu, sebagai contoh di sini saya mengetik tutorial, dan klik centang. Sesuaikan letak teks. Untuk menambahkan coretan di luar huruf, klik pada menu coretan. Untuk menambahkan teks lanjutan, klik pada project teks, klik pada duplikat. Untuk mengedit teks ketuk dua kali pada teks duplikat, kemudian ketik teksnya. Sebagai contoh di sini saya mengetik membuat, dan klik centang. Atur letak teksnya. Untuk menambahkan teks lanjutan, lakukan cara yang sama, sebagai contoh di sini saya mengetik thumbnail video. Kemudian sesuaikan letak teks sesuai keinginan kamu. Selanjutnya adalah menambahkan stiker pada gambar thumbnail, caranya klik pada menu stiker. Di pencarian ketiklah nama stiker, sebagai contoh di sini saya mengetik YouTube logo, kemudian pilih stiker sesuai selera kamu masing-masing. Kemudian sesuaikan letak stiker sesuai keinginan kamu. Untuk menambahkan kolom berwarna, klik pada menu tepi, atur ukuran tepi, dan klik centang. Untuk menambahkan bayangan stiker, klik pada menu bayangan, atur bayangan sesuai selera kamu. Untuk mengubah salah satu warna teks, klik pada salah satu teks, klik pada menu warna, dan pilih warnanya. Untuk mengubah warna coretan, klik pada menu coretan, dan pilih warnanya. Untuk menambahkan stiker lanjutan, lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Sebagai contoh di sini saya akan menambahkan stiker logo dengan berlogokan aplikasi Pixart. Dan kalau sudah klik saja centang. Kemudian selanjutnya mengatur seluruh warna pada thumbnail, caranya klik pada menu alat, dan pilih fitur penyesuaian. Aturlah kesesuaian warna thumbnail sesuai selera kamu, dan kalau sudah klik saja centang. Untuk menyimpan thumbnail, klik pada logo panah kanan, dan klik simpan. Dan kalau sudah keluar saja dari aplikasi Pixart, dan bukalah galeri kamu. Pilih folder picture, dan pilih gambar thumbnail yang baru saja kamu simpan. Dan seperti inilah contoh sederhana gambar thumbnail video YouTube. Kalau kita edit melalui aplikasi Pixart, semoga bermanfaat khususnya bagi kreator dan YouTuber pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.